Persebaya Surabaya Sejatinya, tim berjuluk bajul ijo itu nyaris memenangkan pertandingan apabila mereka tidak kecolongan di menit akhir saat perselalamongan mencetak gol di masa injury time Menanggapi hasil yang kurang memuaskan tersebut, asisten pelatih Persebaya Surabaya, Mustakim menilai permasalahan pada mentalitas para pemain sendiri Menurutnya, ketika tim sudah unggul terlebih dahulu, Arief Satria dan kawan-kawan sering terlihat gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga situasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan Menghadapi laga berikutnya yang juga akan menghadapi tim cukup tangguh, Persija Jakarta, Mustakim berharap kondisi kepercayaan diri pemain Persebaya Surabaya bisa lebih baik lagi Tentunya evaluasi beberapa kekurangan dan kesalahan, kita kembalikan lagi ke pemain yang masih banyak kekurangan Ketika kita sudah unggul, sebagai tim yang sudah unggul harusnya kita lebih pede lagi, tapi pemain masih gugup Ini yang akan kita perbaiki, ujar Mustakim Hasil imbang 2-2 melawan Perselalamongan, membuat Persebaya gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir Kesempatan untuk menipiskan jarak dengan tim yang berada di atas mereka di jalur perebutan gelar juara harus tertunda Meski kurang puas dengan hasil yang diterima oleh Persebaya, Mustakim tetap bersyukur bisa meraih poin dan mengapresiasi kerja keras pemain di pertandingan Tidak seperti yang kita harapkan karena target Kita berharap masih berada di papan atas, ujar ex-asisten pelatih Persija Jakarta tersebut Secara keseluruhan pemain sudah maksimal dan kita kurang beruntung di menit-menit terakhir Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, klik lonceng, like and comment Salam satunya Li Wani Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!